Kan bagus, netral, waktu mau bikin Garuda di daraku itu izinnya sama lu ya Bunga? Bukan bagusnya dong, produsernya. Produsernya itu waktu itu izin sama gue, gue bilang, ini lagu bukan ciptaan gue, kata-katanya dari gue. Lagunya kan yang gue hapus sih, jadi gue menolak kalau dibilang gue penciptanya. Jadi gue cuma bilang gue yang bikin liriknya gue, tapi kan liriknya kuat. Jadi justru liriknya itu yang membuat mereka pengen bikin film dengan judul yang sama. Dibikin film, dibikin lagu, dan hampir jadi chance ketika hip-hop mulai hampir seluruh sporter tuh ya. Iya, gue udah meramalkan waktu itu, dulu kan disebutnya dirijen, kalau sekarang aja pakai kapo. Dulu kan kita apa-apa biasa, tapi sekarang italian-italian lah gitu. Nah, sekarang dibilangnya kapo, kalau dulu kan dirijen fenomenal kita Iqbal. Nah, gue bilang sama Iqbal, satu waktu nanti, tim nasional dan bahkan seluruh cabang olahraga di Indonesia, itu kan nyanyi lagu ini. Kan tadinya gue bikin persija di dadaku, terus dirubah jadi Garuda di dadaku. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya.